CERITA SERUGUA CERITA SERUGUA Hai, saya Shania Ulia. Ini cerita seru gue. Gimana saya bertumbuh di satu keluarga yang kita ini orang tua berbeda keyakinan gitu. Jadi kan saya ini, saya ini 4 bersaudara perempuan semua. Nah yang terakhir ini orang tua saya tuh terutama ayah ya berharap banget kalau laki-laki gitu eh ternyata perempuan juga. Perihal diharapkan nggak diharapkan menurut saya itu kayak keputusan sebenernya dalam hidup ujung-ujungnya kan secara individu kita diberikan free will untuk kita memilih gitu. Jadi nggak pernah ada rasa kayak oh kok nggak diharapkan namanya harapan keinginan gitu kan. Tapi kan bukan berarti orang tua saya nggak mengasihi dan mencintai saya gitu kan. Tapi hal-hal kayak gitu yang saya bagikan mungkin ada juga di luar sana yang mengalami hal yang sama gitu. Yang oh mungkin orang tua pengennya laki-laki dapatnya perempuan. Oh orang tua pengennya perempuan dapatnya laki-laki gitu ya. Tapi itu buat saya menjadi sesuatu yang saya bisa menerima tanpa ada pikiran hal-hal yang mengintimidasi gitu. Oh kak jadi orang tua nggak suka, oh ini nggak. Justru saya percaya banget semuanya itu pasti ada rencana Tuhan. Mau menceritakan bahwa pada saat saya menulis buku ini saya juga masih struggling gitu loh. Masih struggling, masih tetap ada masalah keluarga juga, tetap ada pergumulan juga. Jadi disini mau dibagikan gitu. Jadi yang di luar sana tuh nggak sendirian sebenernya. Mungkin ada shandy-shandy di luar sana yang kisahnya mirip ya mungkin nggak 100% Tapi banyak email yang masuk review yang saya terima tuh banyak banget ya. Mungkin bukan family atau orang tua juga berbeda. Gimana bertumbuh di keluarga yang berbeda-beda keyakinan. Bagaimana kita merespon setiap masalah. Terus banyak hal ya atau misalkan tentang kisah cinta yang mungkin dia mau menikah. Terus ada berbeda keyakinan juga. Banyak hal lah yang terjadi di luar yang mereka akhirnya bisa bilang oh ternyata nggak sendirian ya gue gitu. Shandy juga pernah ngalamin hal yang sama gitu. Oh karena orang tua berpisah broken home ya udahlah saya jadi rusak, jadi hancur, jadi ngaco. Sebenernya itu pembenaran diri aja, pembelaan diri ingin dibela. Karena sebenernya kita menggantungkan hidup kita hanya kepada orang tua dong gitu. Jadi menurut saya hidup kita mau bener atau nggaknya itu bener-bener kita punya otoritas dan free will di tangan kita. Karena Tuhan tuh kasih kita tuh pilihan kok gitu. Nah sebenernya orang tua bisa kayak melakukan satu kesalahan itu buat saya justru kayak contoh hidup di depan mata yang bener-bener deket dalam kehidupan saya. Dan itu ngebuat saya oh mindsetnya saya ubah gitu. Oh nanti begitu saya menikah saya nggak mau sama seperti orang tua saya. Itu bener-bener saya udah planning gitu dari saya justru muda. Oh kalau saya nanti dewasa saya nggak mau pernikahan berbeda keyakinan. Karena itu akan kompleks dan rumit. Ya mungkin ada orang yang mau menjalaninya tapi saya nggak. Karena saya tahu gimana diproses, saya tahu gimana tidak mudah. Walaupun orang mungkin yang menjalannya bilang mudah tapi saya tahu itu nggak mudah. Yang sejalan aja nggak mudah apalagi yang nggak gitu kan. Itu just pikiran logikanya seperti itu gitu. Jadi buat saya tuh menjadi kita mau hidup lebih baik atau nggak ya sebenernya keputusan ada di tangan kita. Kalau kita melihat kehidupan orang tua kan nggak 100% mereka melakukan kesalahan. Jadi yang kita ambil yang positifnya yang memang bagus-bagusnya dari ibu dan orang tua saya dua-duanya. Saya pilih yang positifnya yang negatif ya saya nggak mau. Mungkin yang saya bisa encourage untuk anak-anak muda di luar yang mungkin mengalami hal yang sama kayak saya. Ya stop kita membanding-bandingkan diri sama orang. Itu udah pasti. Terus kita harus percaya bahwa hidup tuh Tuhan pasti punya rencana. Kita bener-bener emang harus punya hubungan intim dengan Tuhan yang memang secara pribadi. Bukan karena komunitas, bukan karena church atau gereja, bukan karena orang tua, pacar, pasangan hidup apalagi. Tapi bener-bener kita harus secara pribadi tuh punya hubungan dengan Tuhan gitu. Karena kalau kita sendiri nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan akhirnya ya kita gampang ke distract gitu. Kita gampang terganggu dengan segala pilihan-pilihan yang menarik secara duniawi gitu ya. Jadi kita harus tahu mana yang bener-bener ini dari Tuhan nih, mana yang nggak. Memang kadang-kadang yang dari Tuhan tuh memang nggak enak. Tapi saya percaya yang udah saya jalanin bahwa yang nggak enak itu bener-bener proses akhirnya tuh bener-bener bikin saya happy tuh nggak berkesudahan gitu. Tapi kalau yang bersifatnya enak di depan mata atau secara fisik enak aja gitu ya. Tapi pasti nggak kekal dalam arti hanya bersifat sementara. Pada ujung-ujungnya pasti kita cari Tuhan lagi. Generasi seru, anak muda meraih mimpi.